Kampung Sektan Jilid 20. Delapan orang itu lalu memberi hormat kepada Ho Hei Hong, setelah itu balik kembali ke markasnya. Gadis baju ungu melanjutkan perjalanannya dengan Ho Hei Hong. Di tengah perjalanan ia bertanya, Ho Koko, apakah kau tak keberatan aku ikut kau Ho Hei Hong sungguh berat untuk menjawab, sebab kepergiannya ke selatan itu sebetulnya hendak mengadakan pertemuan yang penghadisan dengan gadis kaki telanjang, tetapi jikalau gadis baju ungu itu berada di sampingnya, bagaimana ia harus memberi keterangan? Gadis baju ungu itu ketika melihat Ho Hei Hong tidak bisa menjawab, mendadak kebut kudanya hingga kuda itu kabur seperti terbang. Ho Hei Hong hampir jatuh dari kuda, pada saat itu ia masih belum dapat memikirkan bagaimana harus menjawab pertanyaan gadis itu. Ketika tiba di persimpangan jalan gadis itu mengambil jalan yang salah, maka Ho Hei Hong buru-buru bertanya, adik jalan ingi menuju ke barat, untuk apa kau ke barat gadis itu sambil menggigip bibir menjawab dengan suara sedih, kita pergi mencari Ho Aciuto, mungkin ia dapat menolong jiwamu. Ho Hei Hong segera teringat kepada orang tua bermuka kurus yang banyak akalnya itu, dalam hatinya masih merasa benci maka lantas menjawab, buanglah jauh-jauh pikiran seperti itu, Ho Aciuto atau itu manusia macam apa, bagaimana ia mau menolong jiwaku gadis itu menggelengkan kepala, ia larikan kudanya semakin kencang sehingga pohon-pohon di kedua belah pihak seperti lari mundur dengan pesatnya. Kuda itu benar-benar kuda jempolan, dalam waktu sekejap sudah lari beberapa puluh pal jauhnya. Berada di atas kuda yang lari demikian pesat Ho Hei Hong memeluk erat pinggang gadis kekasihnya. Gadis itu mendadak berpaling dan berkata kepada Ho Hei Hong, Ho Koko, apakah sudah lupa bahwa kau kini sudah menjadi ketua atau pemimpin besar golongan rimba hijau ini ada hubungan apa dengan diriku? Tanya Ho Hei Hong tidak mengerti. H.W.A. Ciu H.W.A. Toh adalah ialah satu anggota golongan rimba hijau daerah utara, pemimpin berada dalam kesulitan sudah seharusnya ia berusaha memberi pertolongan. Ini bukankah berarti ada baiknya bagimu kau melupakan satu hal, K.T.E. Kim Kong adalah saudara tua H.W.A. Ciu H.W.A. Toh. Oleh karena K.T.E. Kim Kong binasa di tanganku, sudah pasti ia akan mengetahui bahwa racun dalam tubuhku itu adalah perbuatan tangan. Saudara tuanya, bagaimana mau menolong jiwa musuh yang membunuh saudaranya mendengar perkataan itu, harapan dalam pikiran gadis itu, telah lenyap seketika. Ho Hei Hong mengibuli padanya, mati hidup tergantung di tangan Tuhan yang maha kuasa, adik, kau juga tidak perlu terlalu berduka, tak lama kemudian, dua orang itu tiba-tiba di samping sebuah kolam besar. Di dekat kolam itu terdapat sebaris rumah yang terbuat dari bambu, waktu itu hari sudah gelap, dari jendela di dalam rumah memancarkan sinar lampu pelita. Gadis baju ungu itu menambat kudanya di sebuah pohon, sedang Ho Hei Hong mengetuk pintu salah satu rumah di tepi empang. Dengan pelahan ia mengetuk tiga kali dari dalam terdengar suara orang bertanya, siapa Ho Hei Hong segera mengenali bahwa suara itu adalah suaranya H.W.A. Ciu H.W.A. Toh. Karena dahulu ia sudah pernah mengalami kejadian tidak enak, maka T.I.D. berani berlaku ayal, ia berkata, Empek, bolahkah aku numpang tanya, di mana tempat tinggal H.W.A. Ciu H.W.A. Toh? Ada keperluan apa kau mencari di A.T. hanya suara dari dalam. Ho Hei Hong memperlamban suaranya ia menjawab dengan suara yang dibikin-bikin. Aku adalah pemimpin rimbaha hijau enam provinsi daerah utara, aku ada sedikit keperluan hendak berjumpa dengannya. Mendengar jawaban itu, dari dalam rumah terdengar suara seruan kaget, kemudian disusul oleh terbukanya pintu. H.W.A. Ciu H.W.A. Toh yang kurus kering tampak di ambang pintu, sepasang mati yang tajam menatap wajah Ho Hei Hong. Sesaat orang tua itu tampak tercengang, kemudian berubah Marilah, katanya dengan suara gusar, kau bocah ini yang kembali datang mengacau sehabis berkata, ia hendak menutup pintu lagi. Ho Hei Hong mendorong dengan sekuat tenaga dan masuk ke dalam dengan langkah lebar, gadis baju ungu mengikuti di belakangnya, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Kau bocah ini berulang-ulang mencari aku, apakah maksudmu sebetulnya tanya Hwe Aciu Hwe Ato Marah? Ho Hei Hang dengan kedudukannya sebagai pemimpin seolah-olah tidak menghiraukan kemarahan tuan rumah, ia duduk di atas kursi dan berkata sambil tertawa dingin. Aku ada urusan penting mencari kau untuk meminta bantuan, apakah kau tak suka ia mengeluarkan pelat emasnya, diletakkan di atas meja, matanya teras mengawasi orang tua itu. Ho Aciu Hwe Ato Begitu melihat tanda itu, wajahnya berubah seketika, ia bertanya dengan terheran-heran, apakah kau benar-benar memiliki tanda. Kepercayaan ini? Apakah kau Ho Chi Hwe Ato Berani Menyatakan Tidak Percaya Ho Aciu Hwe Ato Sejenak Berdiri Tertegun Memperhatikan Sepatunya? Sikapnya mendadak berubah, ia berkata sambil tertawa, ia, ia bengcu silahkan duduk. Ia seolah-olah sudah perlakukan pemuda itu sebagai tetamu agung, sikapnya sengaja menghormat. Ho Hei Hang lantas berkata, dengan terus terang, aku kini terluka bagian dalam maka aku datang kepadamu untuk minta bantuan. Tidak menjadi soal berkata Ho Aciu Hwe Ato Sambil Tertawa. Ia mempersilahkan Ho Hei Hang membuka bajunya, tangannya merabai tulang rusuk dan berbagai bagian di dadanya, lama baru berkata, bengcu telah terkena serangan San Hwe Aci Yang Lik. Serangan ini sudah masuk ke bagian dalam daging, jikalau kurang teliti, tidak dapat diketahui. Tiam Pue A, apakah kau dapat menyembuhkan luka nyatanya gadis berbaju ungu cemas, Ho Aci Hwe Ato Berpikir Sejenak, baru berkata, tentang ini meskipun aku belum yakin sepenuhnya, tetapi urusan bengcu, sudah seharusnya aku akan berusaha keras untuk melakukan dari dalam kamar. Ia mengeluarkan sebuah tempat tidur dari kayu lalu menyuruh Ho Hei Hang rebah di atasnya. Ia mengambil juga peti obat-obatan. Lama ia berpikir kemudian baru memilih beberapa macam obat ramuan, lalu dimasaknya. Selagi orang tua itu repot memasak obat, dengan cepat Ho Hei Hang berbisik-bisik di telinga gadis baju ungu, Adik, awas kau jaga akal bangsat itu ketika obat itu mengeluarkan baunya kau harus menutup hidungmu jangan bernafas, supaya tidak kemasukan hawa racun dari obatku aku mengerti, dan jangan khawatir, menjawab gadis itu sambil menganggukan kepala. Ho Aci Hwe Ato mengambil kotak jarum itu dicelupkan dalam cairan obat lalu ditusukan di beberapa bagian jalan darah tubuh Ho Hei Hang, kemudian menepuknya beberapa kali. Ho Hei Hang perlahan-lahan seperti pingsan ia biarkan dirinya diipalai oleh tabit itu. Dan tenaganya telah lenyap. Apabila Ho Aci Hwe Ato ada mengandung maksud jahat, juga terpaksa membiarkan segala perbuatannya. Gadis berbaju ungu dengan perasaan tegang mengawasi segala perbuatannya, Jika mengetahui gelagat tidak beres, ia akan turun tangan dengan segera. Ia teringat kejadian beberapa hari berselang ketika ia sendiri diibawa oleh Ho Hei Hang berobat kepada orang tua itu bagaimana perhatian kepada dirinya, ingat akan itu ia merasa terharu, dan ia tidak menduga bahwa kali ini adalah tiba giliran dia yang harus menjaga keselamatan Ho Hei Hang. Ho Aci Hwe Ato mencabuti jarum masnya dan dimasuki ke dalam kotaknya, kemudian menyuruh gadis itu untuk mengambil air dingin ke kamar belakang. Selagi hendak mengambil air, gadis itu mendadak ingat, apabila ia pergi, Ho Hei Hang pasti berada dalam bahaya. Maka ia tak jadi pergi. Ho Aci Hwe Ato agaknya menangkap sikap ragu-ragu dari gadis itu, maka lantas berkata sambil tersenyum. Jikalau kau merasa khawatir, biarlah aku yang mengambil sendiri, pelahan-lahan ia masuk ke dalam, setelah tidak teampak bayangannya. Ho Hei Hang mendadak bangkit dan duduk lalu berkata, Adik, kau jangan takut, aku tadi hanya berpura-pura saja. Gadis itu terkejut, ketika ia memperhatikan keadaan Ho Hei Hang, ia tertawa sendiri dan diam-diam hatinya merasa lega. Ho Hei Hang berkata dengan suara perlahan, Orang tua itu benar mengandung maksud jahat, waktu ia memeriksa tubuhku menggunakan tangan sangat berat, untung aku sudah siap siaga ji kalau tidak aku akan pingsan benar-benar, apa sekarang kau merasa sedikit enak? Tanya gadis dengan penuh perhatian. Sekarang ini aku merasa tidak ada perubahan apa-apa. Seperti biasa, serangan di ilmusan Hwa Acian Lik itu benar-benar hebat, orang yang terkena serangannya tidak teahu bahwa dirinya sudah terluka. Hai, aku dengar Kong Kong berkata bahwa dalam tiga hari pasti mati, tetapi aku sendiri masih belum tahu terluka di bagian mana, coba kau pikir heran atau teida ucapan Kong Kong, sudah tentu tidak bisa salah lagi, ho koko kau harus berlaku sabar adik, jikalau aku adu untung masih bisa hidup lagi, aku teida akan lupakan kau gadis itu menundukan kepala, pikirannya kalut, sementara itu tabib tua itu sudah balik kembali dengan tangan menenteng sepanci air dingin. Ho Hei Hang memejamkan matanya pura-pura pingsan sedang gadis itu usap mukanya sambil menghela napas pelahan. Pada waktu itu asap dari obat telah mengepul pula, gadis itu buru-buru menutup pernapasannya, tetapi hal ini sudah diketawi oleh Hwa Aciu Hwa Ato, maka lantas berkata sambil tersenyum. Nona jangan takut jikalau aku akan bermaksud mencelakakan dirimu sekalipun ada sepuluh nyawa, juga tidak akan lolos dari teanganku sehabis berkata demikian, matanya mengawasi ujung kakinya sendiri. Gadis baju ungu itu menampak sikap aneh orang tua itu matanya juga dialihkan ke ujung kaki orang tua itu. Ho Aciu Hwa Ato mengangkat sedikit ujung kakinya, tampak benda berkelipan dan itu ternyata sebuah jarum yang menancap di ujung kakinya. Melihat itu, gadis itu terkejut. Ho Aciu Hwa Ato mencabut dengan jarinya, sebuah jarum halus sepanjang setengah dem berada di tangan. Hanya dengan sebuah jarum ini, sudah cukup membinasakan jiwamu, apa artinya perkataanmu ini? Tanya gadis itu bingung. Kau hanya memperhatikan aku masak obat dan gerakanku ketika memeriksalukannya tapi kau tidak perhatikan ketika aku lewat di sampingmu, jikalau kakiku menginjak kakimu, jarum ini akan menembusi jalan darahmu, sudah tentu kau tidak akan terhindar dari kematian. Mendengar keterangan itu, gadis baju ungu itu seketika mengeluarkan keringat dingin. Ho Aciu Hwa Ato berkata pula, sekarang coba kau berdiri, aku beritahukan lagi sebuah benda yang sangat mengejutkan kau. Gadis itu buru-buru bangkit dari tempat duduknya, matanya mengawasi kursi, entah sejak kapan di tengah kursi itu terdapat sebilah golok tajam. Dengan ujung kaki Ho Aciu Hwa Ato menyentuh ujung kursi, golok tajam itu mendadak melesat ke atas, apabila golok itu mengenakan sasarannya, orang yang terkena serangan tidak ampun lagi pasti mati. Ho Aciu Hwa Ato berkata, kau hanya tahu diriku berbahaya, sebaliknya kau tidak tahu bahwa dalam rumah ini hampir sinyur setiap sudut ada pesawat. Orang begitu masuk ke dalam rumah, berarti jiwa dan raganya sudah berada di dalam tanganku. Sehabis berkata, ujung kakinya menendang sudut kursi, golok tajam itu sudah menghilang dari tempatnya dan bekas lubang tadi. Sesaat itu gadis itu merasa seperti terkepung oleh ancaman bahaya, maka dianggiam pikirannya merasa kalut, di dalam rumah stabib tua misteri itu, jiwa manusia seolah-olah tidak berarti apa-apa. Asal tuan rumah mau dengan satu gerakan tangan atau kaki, sudah cukup membinasakan jiwa Ho Hei Hang dan jiwanya sendiri. Ia tak berani lagi menjamin keselamatan jiwa kekasihnya, sebab ia sendiri juga sudah berada di dalam guha macan, ini berarti bahwa hidup atau matinya, hanya tergantung oleh pikiran dan kehendak tabib tua itu. Ho A Chiu Ha Wee atau tertawa bangga, ia agaknya merasa bangga dengan perasaan teakut gadis itu, tetapi di luarnya, ia masih berlaku sangat hormat. Dengan sikap menghormat ia mempersilahkan gadis itu duduk. Gadis itu tahu bahwa kursi itu tersembunyi golok tajam, maka ia tidak berani duduk lagi. Nona jangan khawatir duduklah saja mana tanpa setahuku akan mencelakakan dirinya demikian. Tabib tua itu berkata sambil tertawa. Gadis itu diam-diam berpikir, kamar ini penuh dengan pesawat rahasia, kalau ia hendak mengambil jiwaku, memang sangat mudah. Rahasia kursi ini ia sudah dibuka sendiri, sudah tentu tidak akan menggunakan kera yang sangat bodoh untuk mencelakakan diriku, berpikir demikian, hatinya merasa tenang maka lantas ia duduk di tempatnya semula. Ho A Chiu Ha Wee atau memandang Ho Wee Hang sejenak, lalu berkata, tahukah Nona bahwa orang ini adalah musuh besarku, yang telah membunuh saudara tuaku gadis itu terkejut dan bertanya, habis kau mau apa aku berkata demikian bukan karena mengandung maksud jahat, aku hanya mau tanya padanya, ada permusuhan apakah ia dengan saudaraku itu? Casey Kim Kong datang bersama anak buah dan pembantunya datang menyerbu rumahku dengan maksud hendak membasmi semua orang serumah tanggaku. Tindakan yang melanggar hukum ini setiap orang boleh saja menerjangnya atau membunuhnya jadi bukan salah dia. Ciam Puee adalah seorang yang mengerti aturan dan keadilan, apakah kau hendak limpahkan? Kesalahan kepada dirinya dan hendak menuntut balas atas kematian saudaramu itu bagaimana aku berani, dia adalah ketua atau pemimpin besar golongan rimbah hijau daerah utara, aku hoa ciu hoa toh hanya seorang rakyat kecil yang tidak berarti, bagaimana aku ada hak mencampuri urusannya. Hanya keponakanku itu ketika mendengar kematian ayahnya telah menangis demikian sedih sehingga mau tidak mau aku harus turun tangan juga, untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya, maksud Ciam Puee sudah lama aku menunggu, usahaku ini bagaimana boleh disiasiakan begitu saja? Ki Ching Kau keluar seorang muda berusia tiga puluhan keluar dari dalam kamar. Ketika gadis baju ungu itu melihat orang itu, hawa amarahnya meluap seketika. Jikalau bukan sebab sedang menghadapi Ho Hei Hang yang dalam keadaan bahaya, ia benar-benar akan menghajarnya. Orang muda itu dengan sinar matu ringin memandang padanya sejenak lalu bertanya kepada pamannya, paman ada urusan apa musuh besar yang membinasakan ayahmu, sekarang berada di sini, berkata Hwe Aciu Hwe Ato. Orang muda itu membelalakan matanya menatap Ho Hei Hang, tiba-tiba ia dapat mengenali siapa adanya orang muda itu, maka ia lantas berseru, bagus bocah, kiranya adalah kau dengan mata beringas penuh hawa marah ia terus mengawasi Ho Hei. Hang, seolah-olah seekor singa buas hendak menerkam mangsanya. Akhirnya ia berkata dengan suara keras, musuh yang membunuh ayah, itu adalah suatu musuh yang paling besar. Bocah, kembalikanlah jiwa ayahku, ia bertindak maju hendak menyerang, dan selagi gadis baju ungu hendak merintangi, Ho Aciu Hwe Ato lebih dulu sudah menyelesraya berkata, anak, kau harus pikir masak-masak dulu, orang ini sekarang sudah menjadi pemimpin besar golongan rimba hijau daerah utara. Orang muda itu terperanjat, ia merandek dan lama baru menyaut. Tidak peduli siapa dia, bagaimanapun juga sakit hati harus dibalas, aku baru bisa tenang gadis baju ungu menghunus pedangnya. Dan, membentak dengan suara nyaring. Manusia tidak tahu malu, kalau kau mempunyai kepandaian, kau boleh melawan aku. Orang sakit kau hendak serang, apakah itu perbuatan orang gagah Ho Aciu Hwe Ato mendadak menggerakkan tangannya ke arah Ho Hei Hong? Pemuda itu mendadak mengeluarkan suara rintihan, karena entah dari mana datangnya, tubuh Ho Hei Hong sudah terikat oleh rantai besi. Meskipun dia merontak coba mematahkan rantai besi itu, tetapi Tidak berhasil. Bang Chu Tai Jin, aku tahu bahwa kau berlagak pingsan, dengan pengalamanku yang luas, bagaimana kau dapat mengelabui diriku? Dalam mataku, perbuatanmu ini hanya suatu perbuatan yang sangat bodoh, berkata Ho Aciu Hwe Ato dingin. Ho Hei Hong meski sudah masuk perangkap, tetapi masih berlaku tenang, katanya sambil tertawa nyaring, Ho Aciu Hwe Ato, aku juga sudah tahu isi hatimu. Satu sama lain toh mengandung maksud tidak baik, kau tidak dapat salahkan aku kurang sopan terhadapmu. Hahaha, laki muda yang ayahnya mati di tangan Ho Hei Hong tanpa banyak bicara tangannya menyambar sebilah golok dan menyerbu dengan kalap. Ho Aciu Hwe Ato kini berdiri sebagai penonton sambil terbahak-bahak. Gadis baju ungu menyerang dari samping dengan pedangnya, tetapi serangan pedang gadis itu tertahan oleh hembusan angin yang keluar dari tangan Ho Aciu Hwe Ato. Nona kecil, kau beristirahatlah sebesar kata tabib tua itu dingin. Tangannya dengan cepat menotok ke dinding, dari atas segera turun jaring kawat yang mengurung gadis itu. Pedang di tangannya yang terlibat oleh jaring, juga jatuh di tanah. Gadis itu bergulingan di tanah, tetapi jaring melibat semakin kencang, hingga akhirnya ia tidak bisa bergerak lagi. Anak lelaki Casey Kim Kong sudah tanggalkan goloknya di leher Ho He Hong, bentaknya dengan suara keras, anjin kecil, tutup mulutnya, gadis baju ungu yang menyaksikan bahaya mengancam diri kekasihnya, sedangkan ia sendiri tidak berdaya hampir saja jatuh pingsan. Tetapi Ho He Hong sendiri malah tertawa dan berkata, ha ha tak perlu kau te urun te angan, aku juga tidak bisa hidup lebih dari teiga hari, beginipun baik, ada orang yang tolong mengurusi jenazahku, hingga aku tidak usah repot-repot mencari tempat untuk kuburanku, lelaki itu marah, selagi hendak menggerakkan goloknya, hembusan angin dingin menyambar tangannya. Kemudian terdengar suara orang berkata dengan diiringi oleh suara tertawa dingin, heh, heh, bagus sekali. Ho A Chiu Hwe atau kah sungguh hebat, pemimpinmu sendiri hendak kau bereskan juga, mendengar suara itu, lelaki muda dan Ho A Chiu Hwe atau terkejut, dua-duanya berpaling mengawasi ke pintu. Di ambang pintu rumahnya berdiri seorang berambut panjang dan berpakaian hitam, sepasang mata orang itu memancarkan sinar tajam, pinggangnya menyoren sebilah pedang panjang dengan sarungnya yang terbuat dari kulit ikan, sikapnya keren. Orang itu tak lain daripada T.E. Soan Hong Tok Bu Gong. Ilmu pedang T.E. Soan Bin Kiam T.E. Soan Hong, sudah lama terkenal di daerah utara. Di waktu K.T.E. Kim Kong masih hidup juga memberi sedikit muka padanya, apalagi adiknya. Maka dengan munculnya orang itu, membuat tabib tua dan keponakannya diam-diam mengeluh. Lebih dulu T.E. Soan Hong mengamat-amati Ho Hei Hong, kemudian mengawasi plat emas yang diletakkan di atas meja, lalu menggumam sendiri, berani melawan Beng Cu, melanggar peraturan paling besar, harus dihukum mati, Ho A. Chiu H.W. Atto, kau juga salah satu orang gagah dari rimbaha hijau, mengapa tidak mentaati peraturan sendiri? Apakah kau menghendaki supaya golongan rimbaha hijau daerah utara terpecah belah lagi Ho A. Chiu H.W. atau bungkam dalam seribu bahasa? Sementara itulah laki anaknya K.C. Kim Kong lantas maju menghampiri dan berkata dengan suara keras, Bolahkah kau jangan mencampuri urusan kita? Aku sebetulnya tidak ingin campur tangan, tetapi karena ucapanmu ini, sekarang mau tidak mau akan campur tangan juga, dengan mendadak, kakinya menyapu, lalu terdengar suara halus, setelah itu ia berkata sambil tertawa nyaring, Ho A. Chiu H.W. Atto, kau sudah gila, mengapa aku T.O. K. Bu Gow kau juga hendak serang secara membokong? Benar-benar tidak T. Ahu diri. Gadis baju ungu itu kini baru tahu bahwa benda yang disapu oleh kakinya tadi, ternyata adalah sebilah belati tajam. Ia merasa sangat heran karena ia menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Waktu itu Ho A. Chiu H.W. atau sedikit pun tidak berkisar dari tempatnya, dari mana datangnya belati itu. Tetapi dengan cepat ia sadar, bahwa di dalam ruangan itu memang banyak terdapat banyak sekali alat rahasia. Untung T.O. K. Bu Gow seorang yang sangat cerdik dan juga banyak akalnya, hingga Ho A. Chiu H.W. Atto tidak berdaya. Kalau orang lain pasti sudah binasa oleh senjata tadi. T. E. So An Hong, tahukah kau bahwa aku hendak menuntut balas atas kematian saudaraku? Tanya Ho A. Chiu H.W. atau sambil tertawa dingin. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga aku melarang kau mengganggu dirinya kata T. E. So An Hong dingin. Kentut, mengapa kita tidak boleh ganggu? Mengapa kita tidak boleh menuntut balas tanya anak K. C. Kim Kong Gusar? Bocah, kau T. Ahu apa? Dia adalah Beng Curimba Haijau daerah utara, sekalipun aku sendiri juga harus mendengar perintahnya, jangankan kau, hektometer. Kalau kau hendak menuntut balas, kau coba saja. Sehabis berkata, ia berdiri melintang di depan Ho Hei Hang sambil menolak pinggang. Anak K. C. Kim Kong G. Juri menghadapi jago tua kenamaan itu, hingga mundur beberapa langkah, lama T. tidak bisa bicara. T. E. So An Hong mengambil pelat emas di atas meja lalu diangkat tinggi-tinggi dan diperlihatkan kepada Ho Chiw Hwe Ato, kemudian bertanya dengan suara bengis, tua bangka, kau mau mengobati atau tidak? Lekas jawab Ho Chiw Hwe Ato diam-diam berpikir, kalau T. E. So An Hong meskipun seorang jago ternama tetapi dengan hak apa mencampuri urusan ini maka ia lalu menjawab dengan nada suara dingin, dia adalah musuh besarku yang membunuh saudara tuaku sendiri. Aku tidak membinasakannya, sudah enak baginya. Kini suruh mengobati luka dalamnya, kau jangan harap anak laki-laki K. C. Kim Kong teringat kematian ayahnya, mendadak gelap mata. Tanpa banyak pikir lantas menyerbu dan menyerang Ho Hei Hang yang menggeleptak tidak berdaya. T. E. So An Hong mendadak mengangkat tangan kanannya, membuat satu lingkaran. Anak K. C. Kim Kong mendadak matanya kabur, dalam perasaannya, T. E. So An Hong seperti berubah menjadi banyak orang yang mengancam dirinya dari berbagai jurusan. Ia terkejut dan menjerit, buru-buru membatalkan serangan, tangannya digunakan untuk menangkis serangan tangan T. E. So An Hong. Saat itu, tiba-tiba T. Ampak berkelebatnya sinar pedang, kemudian disusul oleh suara jeritan anak laki-laki K. C. Kim Kong yang sudah rubuh di tanah dengan keadaan mandi darah. Ternyata sebelah tangannya sebatas lengan sudah terpapas menjadi dua potong. Sementara itu T. E. So An Hong masih tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Ho A. Ciu H. W. Ato yang menyaksikan kejadian itu, sekalipun ia sudah banyak pengalaman juga merasa jari. Ia benar-benar tidak menduga, keponakannya baru saja bergerak T. angannya sudah terkutung. Betapa sedih, mengenaskan dan panas hati perasaannya waktu itu. T. E. So An Hong yang sifatnya berangasan, sedikit pun tidak mau mengasih hati. Dengan suara bengisi yang membentak Ho A. Ciu H. W. Ato Tua bangka, kan mau mengobati atau tidak Ho A. Ciu H. W. Ato ketakutan, tanpa sadar sudah mundur selangkah, pikirannya bingung, hingga saat itu belum bisa menjawab. Ho Hei Hang menyaksikan semua kejadian itu dalam hati merasa bersyukur, ia pikir orang ini bukan sanak bukan saudara, tetapi berulang-ulang melepas budi kepada aku. Maka di kemudian hari aku harus membalas budinya ini. Diam-diam telah berubah pandangannya terhadap jago tua yang dahulu ia membencinya. T. E. So An Hong berkata pula dengan suara bengis, Ho A. Ciu H. W. Ato, kau juga salah seorang anggau tarimba hijau daerah utara, sekarang bengcu dalam. Kesusahan, seharusnya kau menggunakan kesempatan ini menunjukkan kesetianmu agar mendapat nama baik dari saudara-saudara kita. Di luar dugaan karena urusan pribadimu, bukan saja kau menolak mengobati, sebaliknya malah hendak turun tangan terhadap bengcu yang sedang dalam keadaan bahaya. Hati kejamu seperti ini, pasti akan menimbulkan kemarahan semua saudara-saudara jika soal ini aku siarkan, Haha, Ho A. Ciu H. W. Ato, bukan maksudku hendak menggertak kau, kau sendiri juga T. A. Hu, bagaimana selanjutnya kau bisa tancap kaki di daerah utara? Bahkan ada kemungkinan besar, mulai besok pagi, banyak jago rimba perselatan yang membenci atas perbuatanmu, akan datang mengambil batok kepalamu. Kalau kau tidak percaya, kau boleh coba saja Ho A. Ciu H. W. Ato mendengar perkataan itu, kebuasannya lenyap seketika, sikapnya diliputi oleh perasaan kebingungan, agaknya merasa jari menghadapi urusan itu. Ho Hei Hang semula mengira bahwa jabatan bengcu itu hanya merupakan nama kosong belaka, tak ia duga bahwa urusannya akan membuat akibat demikian rupa. Kedudukan itu ternyata mempunyai wibawa demikian besar, hingga diam-diam semangatnya terbangun, ia bertekad hendak mempertahankan kewibawaannya, untuk membangun kembali kekuatan rimba hijau daerah utara. Sementara itu gadis berbaju ungu juga berkata, ya, Ho A. Ciu H. W. Ato kau berani melawan bengcu, ini juga berarti berani melawan semua orang dari golongan rimba hijau daerah utara, perbuatanmu ini pasti akan mendapat pembalasan yang setimpal, dalam pihak Ciu H. W. Ato juga merasa sedih mengingat nasib anak laki Casey Kim Kong yang terkutung tangannya, ia sebetulnya hendak marah terhadap T. E. So An Hong, tapi juga ini T. L.A. didesak oleh T. E. So An Hong, hingga kedudukannya semakin sulit. Lama ia berdiam, akhirnya ia berkata, Bocah ini bukanlah bengcu, orang si Ho, kau jangan coba membohongi aku T. E. So An Hong seorang cerdik, dari suara jawaban itu ia sudah dapat menerkap rasaan tak senang tabib tua itu, maka lalu membolang-balingkan pedangnya dan berkata dengan sikap yang lebih galak. Ia berkata, Tua bangka kau anggap aku si orang si Ho ini orang macam apa secepat kilat ia menggerakan pedangnya, hingga ujung baju Ho Chi U Ha We atau robek oleh ujung pedangnya, Ho A Chi U Ha We A Ho terperanjat, buru-buru menangkis dengan tangannya sambil lompat mundur terbirik-birik. T. E. So An Hong pura-pura marah, ia maju lagi sambil mengancam hendak menyerang, Ho A Chi U Ha We atau buru-buru berseru, tunggu dulu, tunggu dulu, aku hendak bicara, T. E. So An Hong masih marah, dengan pedang di tangan ia berkata, Kau ingin berkata apa? Jikalau tidak memuaskan hatimu, aku si orang si T. Benar-benar tidak akan pandangmu kakau lagi. Ho He Hang diam-diam mengagumi ilmu pedangnya yang aneh itu, tetapi ia juga dikejutkan oleh perkataannya yang dikeluarkan dengan tidak sengaja tadi. Dalam hatinya berpikir, tadi ia jelas menyebut dirinya sendiri orang si Ho, tetapi mengapa kemudian berbalik mengatakan orang si Tok? Apakah si yang disebutkan belakangan tadi hanya si palsu? Sementara itu Ho A Chi U Ha We atau telah berkata, T. E. So An Hong, siapakah sebetulnya bocah ini? Mengapa kau membantu dia mempersulit kedudukan? Apakah kau benar-benar hendak bermusuhan dengan ku mendengar pertanyaan itu? T. E. So An Hong marah, ia berkata, Hah, bagus sekali, katamu bolak-balik itu-itu saja, kau tetap masih tidak mau, jago tua itu sudah marah benar-benar melihat sikap Ho Chi U Ho A To yang pelintet-pelintut itu pedangnya diputar dengan cepat melakukan serangan terhadap Ho A Chi U Ho A To. Ho A Chi U Ho A To terpaksa lompat mundur sambil berkata, sudah, sudah, kalau begitu, hari ini kalau bukan kau yang mampus, biarlah aku yang mati ia menyambar sebatang ruyung digunakan untuk menahan serangan T. E. So An Hong. Sebagai orang kangung kawakan, ilmu ruyungnya juga bukan ilmu sembarangan, setiap serangan dilancarkan dengan hebat oleh karena ruangan itu kurang luas, sehingga ilmu pedang T. E. So An Hong tidak dapat digunakan dengan leluasa. Untuk sementara ia tidak berdaya menghadapi Ho A Chi U Ho A To. Selagi pertempuran berjalan sengit, pintu mendadak terbuka, seorang tua yang wajahnya mesum dan rambutnya awut-awutan, telah masuk tanpa diundang. Ketika menyaksikan pertempuran hebat itu, ia terkejut dan terheran-heran. Ho A Chi U Ho A To ketika melihat orang tua itu, mendadak lompat mundur sambil berseru, tahan dulu T. E. So An Hong juga terkejut ketika melihat orang tua itu, ia berkata sambil tertawa dingin, angin apa yang meniup kasih Dewa Racun Tikus sampai datang kemari. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Ho A Chi U Ho A To, tua bangka lekas kau memberi hormat padanya, cuan penolongmu telah datang. Ho A Chi U Ho A To berkata dengan suara marah, kau jangan mengoceh yang tidak karuan, namun demikian, dengan sikap yang menghormat sekali ia memberi hormat kepada si Dewa Racun Tikus dan mempersilahkannya duduk. Dewa Racun Tikus itu ketika melihat pelat emas di atas meja, matanya celingukan mencari-cari, agaknya sedang mencari orang yang berhak memiliki pelat emas itu. T. E. So An Hong mengetahui maksud orang tua itu, maka ia lantas berkata, tidak perlu mencari, Beng Cu sudah dibikin susah oleh tua bangka berhati binatang ini, Dewa Racun Tikus itu semakin heran, ia menunjuk gadis berbaju ungu yang berada di dalam jala seraya berkata, apakah dia itu Beng Cu itu dia Beng Cu berkata T. E. So An Hong sambil menunjuk Ho Hei Hong yang terlentang di balai-balai dalam keadaan terikat. Matusi Dewa Racun Tikus memandang Ho Hei Hong dalam kesannya. Beng Cu ini meskipun usianya masih muda belia tetapi nampaknya memang seorang gagah. Ho At Shin Ha Wei Ato berkata, Saudara Kong jangan percaya omongannya, bocah ini dengan hak apa bisa menyatakan dirinya Beng Cu aku hanya dengar kata dari beberapa sahabatku. Beng Cu yang baru sudah ada orangnya, bahkan mendapat dukungan luas, hem benar tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. tak ku duga sebelum melihat wajah Beng Cu, lebih dulu melihat lambang kekuasaan, bagaimanakah sebetulnya urusan ini Ho Hei Hong sebetulnya ingin menyatakan bahwa ia adalah Beng Cu rimbaha hijau yang baru diangkat. Tetapi mengingat bahwa keadaannya pada saat itu, jikalau ia berkata demikian berarti merendahkan derajatnya sendiri, maka akhirnya membatalkan maksudnya. Dewa racun tikus, kau juga merupakan seorang jago kenamaan dari golongan rimba hijau, kau melihat Beng Cu dalam kesulitan mengapa tidak mencari tahu sebab-sebabnya? Apakah beginilah sifatmu sebagai jago tua itu berkata T.E. Soan Hang Dingin. Dewa racun tikus mendadak bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Tok Bu Gow, apa maksud perkataanku ini Ho Hei Hong yang sejak tadi memperhatikan keadaan orang tua itu dari matanya bercahaya dan urat-uratnya menonjol, ia mengetahui bahwa orang tua itu memiliki kekuatan tenaga dalam sangat hebat, maka ia sangat khawatir pada T.E. Soan Hang. T.E. Soan Hang sedikit pun tak marah, berkata sambil tertawa dingin. Orang kata sekalipun binatang saja juga masih bisa mengenali tuannya, sedangkan engkau Dewa racun tikus yang namamu sudah terkenal, sebagai jago angkatan tua dari golongan rimba hijau, tak kusangka sikapmu demikian pelintat-pelintut, Dewa racun tikus mendelikan matanya, wajahnya nampak sangat buas, ia berkata, benarkah dia itu bengju? T.E. Soan Hang, kau jangan mengoceh tak karuan sambil berkata demikian, tinjunya telah diangkat tinggi-tinggi agaknya hendak menyerang T.E. Soan Hang. Ho Hei Hang tahu benar bahwa orang tua itu beradat berangasan, sedikit salah saja bisa menimbulkan perkelahian, maka ia terpaksa tidak bisa tinggal diam, sambil menggertak gigi ia berkata dengan suara keras, Dewa racun tikus dengar, aku adalah bengju yang baru diangkat, perbuatanmu seperti ini apakah K.A.U.T.A.H.U. akibatnya suara itu bagaikan guntur, sehingga menimbulkan suara gemuruh di dalam ruangan yang sempit itu. Sebagai orang kangau yang ulung, si Dewa racun tikus ketika mendengar suara itu bukan kepalang terkejutnya. Dengan mata membelalap ia menatap wajah Ho Hei Hang, lalu berkata pada diri sendiri, kau benar adalah bengcu, bengcu katanya masih muda belia berwajah tampan benar-benar kau adanya. Ia agaknya sedang mengingat-ingat kembali gambaran bengcunya yang baru diangkat dari mulut kawan-kawannya, tiba-tiba sekujur badannya lemas seketika, ia duduk lagi di atas kursinya, mulutnya menggumam sendiri, Oh, benar-benar kau kau benar adalah bengcu, sedikit pun tak salah Ho A Chiu Hawe atau hendak mengalihkan perhatian si Dewa racun tikus, maka dia bertanya dengan suara keras, Dewa racun tikus, apa kedatanganmu ini hendak berobat kepadaku? Si Dewa racun tikus angkat muka, matanya menatap Ho A Chiu Hawe atau agaknya sudah mengetahui semuanya. Dengan mendadak ia berjalan menghampiri Ho A Chiu Hawe atau mulutnya menanya dengan suara tinggi, orang sering kata siapa yang tak mampu menuntut balas dendam bukanlah seorang yang jantan. Ho A Chiu Hawe atau bicaralah dengan sejujurnya, kau menangkap bengcu kita yang baru, apakah maksudmu hendak menuntut balas kematian saudara Tehu Amo Ho A Chiu Hawe atau tidak menduga kalau Dewa racun tikus itu bakal berbalik menanya dirinya, hingga sesaat itu mulutnya bungkam tidak bisa menjawab. Dewa racun tikus yang hampir seumur hidup dalam dunia Kang Ou sudah tentu kenal baik bagaimana sifatnya manusia dari golongan Kang Ou. Seketika itu ia yakin benar atas dugaannya, maka lantas marah dan berkata kepada Teh Abib tua itu, Bagus! Ho A Chiu Hawe atau kau benar-benar seorang lihai, sekalipun aku memerlukan pengobatan darimu, tetapi sekarang sudah tidak perlu lagi. Hari ini aku hendak terbuat apa-apa untuk kepentingan golongan rimbaha hijau daerah utara, mari, mari, kita berdua selamanya bersahabat baik, tetapi dalam hal ini karena menyangkut kepentingan umum, terpaksa aku menyingkirkan kepentingan pribadi, itu semua demi untuk kepentingan umum, Ho A Chiu Hawe yang menyaksikan kejadian itu hatinya merasa terharu, ia sungguh tidak menduga bahwa orang-orang dari golongan rimbaha hijau yang biasanya dianggap sebagai berandal, ternyata mengenal apa artinya keadilan dan menjunjung tinggi kesetia kawanan. Kalau begitu selama itu pandangan atas diri mereka ternyata salah. Ho A Chiu Hawe atau meskipun berkepandaian tinggi, tetapi ia paling takut menghadapi orang tua itu, ia ada melatih semacam ilmu yang mengandung racun tikus, maka ia mendapat julukan dewa racun tikus, ilmu serangannya itu justru merupakan ilmu yang dapat menghancurkan ilmunya sendiri yang dinamakan Pek Ho A K'an. Ho A Chiu Hawe atau terkenal namanya dengan ilmu serangannya Pek Ho K'an, tetapi ilmu itu paling takut menghadapi ilmu serangan teikus, maka betapapun panas hatinya, ia juga tidak berani berlaku keras. Ho A Chiu Hawe atau yang juga memiliki pengetahuan ilmu tabib sangat luas, biasanya tak pandang matuk kepada segala orang, jika ia tidak memandang balas jasa yang berupa barang pusaka, ia tidak akan memberikan obat kepada orang sakit, sekalipun terhadap familinya sendirinya, juga tidak terkecuali. Hanya terhadap dewa racun tikus agaknya lain, ia selalu mengalah dan takut setengah mati terhadapnya. Pada saat itu, oleh karena bengcunya dalam keadaan bahaya, dewa racun tikus yang ingin memelah keadilan tidak perdulikan persahabatannya dengan tabib tua itu, dengan lantas ia hendak membinasakannya. Ho A Chiu Hawe atau, ketakutan setengah mati, ia mundur berulang-ulang seraya berkata, Saudara T. Unggulah, dengarlah keteranganku, tidak perlu, kalau aku mendengar keteranganmu, aku nanti akan teringat kembali hubungan persahabatan. Kita, sehingga tidak tega turun T. Angan, maka lebih baik kau jangan berkata apa-apa, supaya kau tidak berada dalam kesulitan, demikian si dewa racun tikus memotong. T. E. Soan Hang mendadak menyelak, dewa racun tikus T. Ahan dulu, dewa racun tikus pada saat itu sebetulnya sudah akan membuka serangannya, ketika mendengar suara T. E. Soan Hang buru-buru tarik kembali serangannya dan bertanya, kau ada usul apa bengcu terluka bagian dalam, kalau bangsa T. U. A. Hoa Chiuhawe Ato ini yang mengobati, sudah pulih kembali kesehatannya, jikalau kau membinasakannya, bukankah bengcu juga sudah mati? Maka pikirlah dulu untuk mereka mendengar perkataan itu, bukan kepala ngirangnya Hoa Chiuhawe Ato, ia bersedia menerima baik segala perminta A. N. supaya jangan mati konyol. Racun tikus benar-benar mulai sangsi, ia berpikir sejenak lalu berkata, maksudmu sudah tentu kita harus mengingat kepentingan bengcu kita, tentang permusuhan pribadi kita kesampingkan dulu, dikemudian hari toh bisa dibereskan berkata T. E. Soan Hang sambil tertawa. Baik, Hoa Chiuhawe Ato, kau boleh kesampingkan dulu dendam sakit hatimu, obati dulu bengcu kita Hoa Chiuhawe Ato pura-pura berlaku lembaga, emas dengan terpaksa, ia menganggukan kepala dan berkata, baiklah dengan memandang muka saudaraku nanti melakukan segala perintahmu, diam-diam ia merasa girang, karena dengan demikian berarti terhindar dari kematian, maka tanpa ayah lagi, ia lantas menyalakan api dan mulai masak lagi obat yang diperlukan. Kemudian ia membuka rantai yang mengikat Hoa Hei Hong. Si Dewa Racun Tikus menyaksikan semua perbuatan Hoa Chiuhawe Ato setelah selesai baru berkata, Hoa Chiuhawe Ato tentang persahabatan kita untuk sementara jangan dibicarakan dulu, harap kau jangan main gila titik sudah tentu perintah saudara, si A. O. T. pasti akan lakukan menjawab Hoa Chiuhawe Ato. Setelah itu ia juga mengambil beberapa rupa obat untuk mengobati luka teangan keponakannya. Apa yang terjadi di situ telah diketahui semua oleh anaknya K. Si Kim Kong, tahu bahwa harapan untuk menuntut balas sudah tidak ada lagi, maka satu-satunya hanya disimpan dalam hati tanpa mengeluarkan sepatah kata pun juga, ia masuk ke dalam tidak keluar. Hoa Chiuhawe Ato mengambil sedikit bahan obat, dipoleskan ke tubuh Hoa Hei Hong sambil diurut perlahan-lahan. Untuk pertama kalinya ia mengobati tangan musuhnya maka perasaannya sesungguhnya tidaklah enak baginya. Sementara itu T. E. Soan Hang juga sudah membabat jaring yang melibat tubuh gadis baju ungu. Setelah bebas kembali gadis berbaju ungu itu buru-buru, menghampiri Hoa Hei Hong dan menghiburnya dengan kata-kata lemah lembut. Dewa racun tikus menyaksikan semua itu dan sambil berpikir, Beng Cu yang baru diangkat ini romannya tampan, bakatnya juga baik, dia memang seorang yang mempunyai bakat paling baik untuk menjadi seorang gagah, hanya usianya yang masih begitu muda-muda, apakah ia dapat mengendalikan semua anak buahnya? Apakah ia dapat memegang kewajibannya dengan baik dengan mendadak Hoa Chiuhawe Ato berkata, luka Beng Cu sangat berat, aku sebetulnya masih yakin dapat menyembuhkan lukanya, tetapi sayang sekarang ini masih kurang seruwa obat. Dengan tidak adanya obat itu, aku T. tidak berdaya sama sekali. Saudara bukan aku tidak mau mengeluarkan tenaga, mungkin ini adalah T. Akdir, dengan met mendelik Dewa Racun tikus berkata, Hoa Chiuhawe Ato, apakah kau pikir hendak menggelah saudara, aku sudah berbuat sebisa-bisanya, tetapi kenyataannya memang begitu, ini bukan tenaga manusia yang dapat menyembuhkannya. Jikalau kau tidak percaya kau boleh bunuh mati aku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu gadis baju ungu terkejut dan lantas menyelak. Kurang obat apa? Katakanlah gadis itu nampaknya sangat bingung, sehingga mengherankan si Dewa Racun tikus, dalam hatinya bertanya-tanya kepada diri sendiri. Gadis cantik ini pernah apa denanya? Mengapa demikian besar pengertiannya? Apakah istrinya Hoa Chiuhawe Ato dengan sinar metu dingin mengawasi padanya? Lalu menjawab, obat ini sangat berharga dan jarang ada, ku ceritakan juga tak bisa berbuat apa-apa. Obat itu berupa liurnya naga yang sudah berusia ribuan tahun, dalam ilmu obat batas liur itu dinamakan Leong Yan Hiang. Benarkah kau tidak menyimpan obat itu? Tanya Tee Soan Hang Dingin. Dengan tiba-tiba metu gadis berbaju ungu itu mengembang air, berkata kepada Ho Hei Hang dengan suara pelahan, Ho Koko, Benarkah kau hendak berpisah denganku untuk selama-lamanya? Aku selamanya tidak suka membohongi, kalau tidak percaya kau boleh geledah berkata Hoa Chiuhawe Ato marah. Tee Soan Hang benar-benar membuka peti Hoa Chiuhawe Ato dengan ujung pedangnya, ramuan-ramuan obat di dalam peti dikorek-korek sehingga berantakan di tanah. Sementara itu Hoa Chiuhawe Ato tak bisa berbuat apa-apa mengawasi perbuatan itu dengan hati mendongkol. Tak lama kemudian, Tee Soan Hang berkata dengan marah, tak ada ya sudah. Jalan, biarlah aku yang pergi mencari obat itu. Gadis berbaju ungu itu sungguh tidak menduga Tee Soan Hang demikian besar perhatiannya terhadap diri Ho Hei Hang, dalam hatinya berpikir dan bertanya kepada diri sendiri, apakah dia sudah mengerti segala galanya bahwa Ho Koko Ritu adalah si Dewa Racun Pikus dengan hati murung berkata kepada Ho Hei Hang sambil memberi hormat, Bang Cu urusan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, aku harus minta diri lebih dahulu, semoga Tee Han selalu beserta kamu. Ia menarik napas panjang, dengan langkah kaki sempoyongan berjalan keluar meninggalkan Ho Hei Hang. Ho Hei Hang meskipun mulutnya diam saja, tetapi dalam hatinya diam-diam merasa lega. Karena obat yang dibutuhkan itu, banyak sekali dimiliki gadis kaki telanjang, untuk mendapatkan obat itu baginya bukan merupakan soal susah. Karena ada harapan hidup, perasaannya yang mulai gembira, ia berkata kepada Tee Soan Hang. Tee Soan Hang terima kasih atas semua bantuanmu adik, marilah kita melanjutkan perjalanan ke selatan, selagi hendak meninggalkan rumah itu, ia terkejut menyaksikan sikap Tee Soan Hang yang mengawasi tanda rajah lukisan di lengannya. Gadis berbaju ungu itu buru-buru menarik ujung bajunya dan berkata dengan suara pelahan, Ho Koko, mari kita lekas jalan, jangan sampai terjebak oleh akal busuknya Ho Aci Hwe atau lagi. Ho Hwe Hang yang diam memperhatikan sikap dan gerak-gerik Tee Soan Hang, sebetulnya ingin berhenti sebentar, tetapi sudah dipisah oleh gadis berbaju ungu, maka terpaksa meninggalkan rumah itu. Sementara itu Tee Soan Hang berdiri di dalam kamar dengan perasaan mendelu, pada saat itu mungkin pikirannya sedang memikirkan masa lampau yang menyedihkan, wajahnya tampak diliputi oleh perasaan duka, air matanya mengalir keluar. Ho Hwe Hang yang baru berjalan beberapa langkah ketika menoleh dan menyaksikan keadaan Tee Soan Hang hatinya semakin heran. Selagi hendak menanya tangannya sudah ditarik oleh gadis berbaju ungu. Tanpa berkata apa-apa si gadis memberi isyarat kepada Ho Hwe Hang naik kuda kemudian ia sendiri juga naik dan kaburkan kudanya dengan cepat kuda itu dilarikan menuju ke kota. Kau hendak ke mana? Tanya Ho Hwe Hang. Selatan jawab gadis itu sigap. Benarkah kau hendak ikut pergi? Mengapa tidak Ho Hwe Hang bungkam? Sementara otaknya berpikir, maksudmu ke selatan tidak lain? Hanya hendak menjumpai dia, untuk minta obat liong yang riang. Jikalau kau ikut, bukankah menyulitkan dirimu mendadak ia dapat satu akal? Katanya, di daerah selatan keadaan rimba perselatan sangat ruwet, tidak dapat dibandingkan dengan daerah utara. Kau belum mempunyai pengalaman sedikit pun juga. Tanpa sadar kita mungkin bisa terjebak akal busuk kawanan bangsat. Aku pikir sebaiknya kau jangan ikut saja ada kau di sampingku, apapun aku tidak takut Ho Hwe Hang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dalam hatinya mengeluh. Apakah sedikit pun tidak memikirkan kongkongmu yang sudah tua? Ia hidup seorang diri, perlu ada orang yang merawati di kampungnya. Kau harus tahu bahwa perjalananku ini belum diketahui masih bisa hidup atau tidak. Apabila mati di selatan, kau seorang diri tanpa sanak saudara bagaimanapun juga aku merasa berat, sebaiknya, belum habis ucapannya sudah menimbulkan kecurigaan gadis itu. Ia menghentikan kudanya dan bertanya dengan heran, Ho Koko kalau aku menyatakan hendak ikut ke selatan kau lantas mengajukan banyak soal supaya aku jangan ikuti. Sebetulnya kau ada urusan apa yang perlu harus mengelabdobi mataku? Mengapa kau rupanya tidak senang kalau aku ikut kau? Ho Hei Hang tidak bisa berkata apa-apa, lama baru menjawab, adikku, kau jangan salah paham, aku hanya takut kau mendapat kesulitan di jalan, aku rela menderita, mengapa tidak boleh namun demikian, dalam hatinya sangat resah, ia mengalihkan pembicaraannya ke soal lain, lantas tidak menyebut-nyebut lagi persoalan itu. Setelah perjalanan mereka mulai memasuki daerah selatan, hawa udara tidak sedingin seperti di utara, tetapi karena dua orang itu masing-masing ada urusannya sendiri, maka sepanjang jalan tidak banyak yang dibicarakan. Ho Hei Hang mendadak ingat sesuatu, ia berkata, aku pikir teesuan Hang Tok Bu Geo pasti bukan seorang si Tok, nama Tok Bu Go itu aku duga pasti adalah nama Samaran. Apa kau tidak dengar di waktu ia sedang berbicara tanpa disengaja sudah menyebutkan dirinya sendiri orang si Ho, aku kira nama sebetulnya tentu orang si Ho kau ini benar-benar sangat aneh, usiamu sendiri masih belum teerang sudah mengurusi urusan orang lain. Aku heran selagi menghadapi bahaya maut, kau masih mempunyai pikiran semacam itu, memikirkan diri orang lain apa maksudnya perkataan ini? Aku tidak mengerti kau masih hendak tanya orang lain, lantaran urusanmu, hatinya bingung tidak karuan, sedangkah sendiri, Ho Hei Hang melihat sikap gadis itu nampak murung, tidak berani bicara lagi. Dua muda-mudi itu setiap hari melakukan perjalanan tanpa kenal siang atau malam, mereka hanya berhenti jikalau hendak makan. Maka pada hari ketiga di waktu pagi mereka sudah tiba di kota Kei Hong. Kota itu merupakan kota dagang yang penting bagi daerah utara dan selatan, kira-kira 60 pal dari kota itu, disitulah letaknya kampung setan yang terkenal angker dan hampir diketahui oleh semua penduduk daerah tengah. Ho Hei Hang meskipun melakukan perjalanan jauh dan belum makan, tetapi ia tak merasa letih, apalagi kampung setan sudah berada di depan matanya. Terdorong oleh semangatnya yang menyala-nyala sehingga lupa semua keletihan dan kelaparan. Tetapi, tidak demikian dengan keadaan si gadis, kesedihan dan keletihan selama beberapa hari itu, membuatnya yang biasa hidup senang dan dimanja, badannya nampak banyak kurus. Ho Hei Hang khawatir kesehatan gadis itu terganggu, maka ia tidak melanjutkan perjalanannya, mencari rumah penginapan untuk beristirahat dulu. Bersambung jilid 21.